Tentang ini, saya ceramah di fakultas kedokteran dan kesehatan. Saya selalu bilang, Ibu dokter, keterlaluan seorang dokter kalau tidak baik imannya. Kami orang sospol, paham dan kita tidak bicara dan tidak pelajari tentang kekuasaan Allah yang ada di tubuh kita. Tanya itu dokter gigi, bagaimana itu hebatnya namanya kekuatan syarab. Bapak, Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana seendainya dicabut itu gigi tidak disuntik mati dulu? Saya pernah tanya itu Prof Hasanuddin, dokter gigi, profesor soal gigi di UNHAS. Dia bilang, kalau orang dicabut giginya itu tidak disuntik mati, dibius, bisa pingsan. Dan itulah hebatnya syarab, sampai sekarang tidak ada yang bisa ciptakan. Dan kami orang sospol tidak tahu itu. Kalau dokter, dia pelajari. Kita makan nasi ini, tidak tahu apa yang disini. Tuh. Mana bisa dibedakan ada racun, ada tidak. Tapi demi Allah, menurut ilmu kedokteran, ada racun di dalam sini. Dan mata kita tidak bisa pisahkan. Siapa yang memisahkan itu semua? Ginjal. Kalau dia manfaat, dia distribusi melalui darah. Kalau dia racun, dia keluarkan melalui tiga pintu. Satu, nafas. Dua, keringat. Tiga, pup. Tos. Maka itulah sebabnya orang kalau rusak ginjalnya. Bapak Ibu tahu kan kalau rusak di ginjalnya orang? Hitam badannya. Kenapa? Sudah penuh racun. Kami orang sospol tidak pelajari itu. Dokter. Dia pelajari itu hebatnya itu namanya mata. Ini kameraku mahal. Kenapa dia mahal ini handphone? Karena kameranya hebat. Ini handphone kamera kalau yang 15 lebih canggih dari kamera ini. Daripada itu kamera yang lebih 100 juta harganya. Apakah ini kamera yang hebat? Bukan. Ini biar kau punya kamera begini. Kalau kau tidak tahu ilmunya, saya mengajar mata kuliah fotografi di UNHAS. Itu harus ditahu. Kamera biar begini, punya mahal begini. Kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti salah foto. Foto perektor. Iya setengah badan modi. Baik jadi pusat ke bawah. Setengah badan tong itu. Iya toh. Tapi apakah itu kamera mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini mata tak auto fokus. Begitu saya buka maka aku. Wih prop Hamdan. Tidak perlu kuputar-putar. Siapa itu dikabur nih? Tidak. Dan hebatnya yang lagi ini mata tak prop. Dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Mereka, prop. Iya toh. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri, tetap tukar-tukar istri. Kenapa ini malah lelele? Eh ternyata sekretaris. Ia toh. Iya toh. Kami orang sospol tidak belajar itu. Maka saya selalu katakan keterlaluan kalau dokter profesinya dia tidak baik imannya. Mungkin kasar kalau saya katakan mati hatinya. Kaswatul kalbi. Dan keterlaluan seorang dokter kalau malas aku bekerja. Emangnya itu orang jadi dokter. Tidak pernah aku nak komplain orang. Tek, 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 tek. Itu. Eh istat. Ini resep tak. Tiga kali satu. Nggak pernah aku itu nak tanya pasien. Anu deh tiga kali tiga supaya cepat habis. Nggak toh. Tapi kami ustaz. Nah tanya gitu. Kenapa duhur rempah? Nah tanya gitu jamaah. Kenapa maghrib palik tiga ustaz? Kenapa duhur tidak besar suara? Nah tanya semua gitu. Kenapa tiga puluh tiga? Sebenarnya aku banyak bertanya deh. Karena kalau aku dokter aku juga enggak bertanya juga. Maka. Pertama kalau anda mau menjadi ASN yang baik. Bersyukurlah. Bersyukur. Ribuan orang yang Bapak kalahkan ketika mendaftar jadi ASN. Tapi Allah pilih Bapak Ibu. Maka cara bersyukurnya kerjaku yang baik. Tapi yang kita lihat lebih bagus kerjanya itu pegawai honor. Daripada yang sudah punya NIP. Apa itu pegawai honor? Kasian. Marah-marah terus dan apa? Mestinya dia kerja dan enggak masuk saya di akal kuprop kalau ada ASN bodoh bekerja. Kenapa? Nah ada mi tupuk simu. Bikin kau saja surat ada mi contoh na. Apa ya? Iya toh? Eh. Tinggal kau isi-isi. Itu lagi. Nah kau kasih lagi-lagi itu pegawai honor ku dong. Apa itu pegawai honor? Orang bilang, apa itu? PTT. Pegawai tidak tetap. Sepuluh tahun kemudian TTP tetap tidak pegawai. Maksudku saya toh, kalau kau sudah jadi ASN, bersyukur kau dengan cara apa? Bekerja kau yang baik. Kenapa banyak ASN tidak bagus kerjanya? Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Kalau niatmu lillahi ta'ala, insyaAllah ulang-ulang kau runtuh gaji, tiap tahu kau menrek pangkakmu, meruntuh toko amal aku akhirat. Bulan-bulan kau dapat pahal gaji, tahun-tahun kau kenaik pangkat, akhirat pun kau dapat pahala. Kenapa? Karena kau jadi dokter melayani orang. Kau jadi dosen mengajar orang. Tapi kalau kau hanya cari muka sama Pak Rektor, meruntuh muka. Tapi kau tidak dapat pahalamu. Di akhirat nanti Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi dosen fakultas kedokteran dan kesehatan masyarakat. Di UIN, mana pahalaku? Malaikat berteriak, balik-balik. Bohonji itu kalau dia, dia bekerja karena mau dapat gaji. Cari muka. Maka dia pun ngalak-ngalak. Kau dapat mi tu? Kau dapat mi? Apa yang kau minta di dunia kau dapat? Maka, saudaraku bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bekerja yang baik. Itulah sebabnya kita orang Islam yang namanya itu sekerja, niat. Coba buka di buku pikir ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan, itu kalau bicara sudah rukun-rukun, nomor satu pasti niat. Coba buka, rukun puasa, rukun haji, rukun sholat. Niat itu nomor satu. Kenapa? Karena niat ini pententu. Itulah orang bugis selalu mengatakan, pada cengi niatmu nak. Jangan ucapkan niat. Kalau salah kau niatmu, capek kau bekerja. 30 tahun jadi ASN, tidak ada dapat akhirat. Begitu pensiun, mulai maki sakit-sakit. Gampang tersinggung. Kumpul mi semua penyakit. Tidak ada mi orang mau datangiki. Ada mantan pejabat, na bilang, di dunia begini ustaz di. Saya bilang, jangan ke manusia, pak. Kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, enggak masuk itu. Maka Pak Rektor itu, banyak orang datangiki. Waktu tak masuk rumah jabatan, pak. Banyak orang datang. Tapi begitu nanti keluar ke rumah jabatan. Amu pembantu, enggak mau mi antariki. Nah, kalau kau niatmu cari muka, pasti kau stres. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, bahagia. Tanya memang niat, iku lo sapa. Punga lah ta'ala, milo pak kesingih. Maka orang yang bekerja lillahi ta'ala, dia mengajar baik. Dia jadi cleaning service baik. Dimarahi tidak tersinggung. Karena itu pegawai. Dikasih pekerjaan. Sudah, sudah mi bu. Sudah, pak. Tinggal di print. Belum di sudan namanya itu. Kau tahu kau, karena kau begitu semua. Di, syukur. Pertama bersyukur. Di, bersyukur itu implementasinya kerja yang baik. Kalau ada orang baik solatnya dan tidak bagus kerjanya, pasti ada masalah dengan solatmu. Tolong luruskan saya kalau saya salah. Sesungguhnya solat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang baik solatnya, insya Allah jujur. Mana buktinya? Coba kalau bapak solat di kamar. Duhur. Jujur kita? Ibu. Mentan-mentan tidak ada liakin. Saya bilang, dua raka'amu deh. Tidak. Jadi, kalau orang yang solatnya baik sebagai ASN, pasti jujur. Kalau kepada istri, bagaimana Ustaz? Oh, kadang-kadang perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada tiga bohong yang dibolehkan dalam agama. Satu di antaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. Ih, tambah cantik ke kuliah, sayang. Padahal, manalah tambah cantik dan tambah tua. Mak belimu tuh. Tapi perempuan yang suka, biar dibohongi. Mama, ini cik itu kalau aku kasih tau, senyum-senyum. Ih, tambah mudah kik kuliah. Padahal, aku tak tahu tau nye bilang saya bohong. Ya? Tapi kalau soal kerja, jujurlah. Karena ketika kau bohong, maka akan menutupi semua kejujuranmu. Saya, orang-orang di sekeliling saya yang kerja sama saya, saya selalu sampaikan. Kau jujur sepahit apapun. Dan kalau kau bohong, insya Allah dengan isin Allah pasti saya tahu. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada tong kelebihanku. Kalau orang bohongi, kalau enggak saya tahu sekarang, suatu waktu saya pasti tahu dia bohong. Maka, kalau kau salah, jujur. Kalau kau dikasih amanah, jujur. Kalau disuruh kau bikin kue sepuluh, bikin kau sepuluh. Jangan kau sembilan kau bikin. Baru kau lapar sepuluh. Bikin kau pelatihan, satu bulan pelatihanmu, jangan kau diskon tiga belas hari. Kalau kau dapat, kau dapat memang duniamu, muruntuk ieru yang usapai, lino, muruntuk dui, tapi dia nama beraka. Kalau sudah tidak berkah itu kau punya hidup dalam bekerja, maka anakmu anak durhaka. Isterimu melawan. Ya? Jujur. Apalagi orang yang sholat. Pasti bersih. Mana buktinya orang sholat bersih? Tidak mungkin Bapak sah sholatnya kalau tidak wudu. Kecuali dalam keadaan darurat. Tayammum. Jujur. Kemudian bersih. Kemudian disiplin. Orang yang bagus sholatnya, pasti jadi AESN yang disiplin. Mana buktinya? Tidak mungkin kau sholat duhur, jam lima. Tidak mungkin kau sholat subuh, jam sepuluh pagi. Kecuali ketiduran. Kalau ketiduran, Allah masih tolilir. Kalau tiap pagi, kurang aja raku namanya. Orang pasti disiplin. Ini mau saja deh, nilai-nilai sholat kuamalkan dalam sebagai AESN. Insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang AESN. Fokus. Banyak orang gagal bekerja karena tidak fokus. Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Qiblat. Orang kalau sholat harus cari ilmu, syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan, tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali, menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja, fokus. Itulah sehingga, kalau dulu, boleh orang profesor, meskipun sarjananya S1-nya Sospol, S2-nya ilmu hukum, S3-nya administrasi. Boleh dulu-dulu. Kalau sekarang prop, tidak bisa tuh. Harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran, ada tau namanya spesialis. Fokus ki. Dokter umum dulu. Kurang pasien. Ya, baku tau jadi semua. Gitu? Nah. Supaya banyak pasien, kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya, inilah dokter paling berjasa. Kalau buat saya. Karena ini tugasnya. Hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah, kalau tenggorokan sudah bermasalah, tidak bisa. Saya pernah dapat, walau lah benar atau tidak, Ariel Peter Pan, itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah, saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara. Suruh istirahat dulu. Pencerama juga begitu. Nah, maka saya selalu konsul ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Mau lagi-lagi spesialis, ada lagi. Khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan? Ada bedah umum. Ada lagi spesialis lagi. Beda sarap. Beda tulang. Itu semua fokus. Jadi bekerja, fokus. Yang berikutnya, kalau orang bekerja, mau sukses ini, jangan tak kebor. Jangan mau tempoh. Jangan sombong. Tidak ada orang suka, itu orang sombong, Pak. Jangan sombong. Kalau kita berbicara tentang ASN, ASN, itu kalau dulu ASN itu disebut, Abdi Negara. Bahkan tahu namanya Abdi Negara? Hamba. Hamba. Abdi Negara. Dan Quran telah memaparkan, buka lebar-lebar, mau ketukuran. Eh, ini pelajaran bagi kalian, Abdi Negara. Apa? Fir'aun. Yang kedua, Masita. Masita itu Abdi. Fir'aun ini rektor. Bos. Pak Ca'ab, Wali Kota, Gubernur, Menteri. Ya. Kurang apa Fir'aun? Hebat itu Fir'aun. Cerdas. Gagah. Kaya. Punya pasukan. Tapi karena takap buruk. Sombong. Allah hinakan hidupnya itu Fir'aun. Mana buktinya Allah hinakan Fir'aun? Diharamkan masuk sorga. Dia abadi dalam neraka. Karena dia sombongnya. Mana lagi latnat Allah bagi manusia zaman sekarang? Fir'aun, manusia paling tinggi elektabilitasnya. Tidak ada orang Islam tidak kenal Fir'aun. Terkenal toh. Satu dunia kenal. Tapi karena sombong, Allah hinakan. Mana buktinya? Tidak ada satu warga mau kasih namanya anaknya nanti Fir'aun. Iya toh? Sebaliknya. Masjidah. Abdi. Abdi. Tapi karena dia baik, cinta kepada Allah, maka Allah muliakan hidupnya. Mana buktinya? Nabi Isra'amirat, Nabi mencium ada harum yang sangat luar biasa. Terpesona Nabi. Jibril, bahwa apa ini? Harum sekali. Tidak pernah aku dapat harum seperti ini di dunia. Jibril menjawab, itulah rohnya Masjidah dan keluarganya. Apa cukup sampai di situ? Tidak Allah lagi muliakan Masjidah kepada manusia zaman sekarang. Mana buktinya? Berapa banyak orang Islam namanya Masjidah. Maka, kalau jadi dokter kau, jangan kau tak kabur. Jangan kau sombong. Jadi rektor, Masjidah. Ini toh ini kelebihan yang berpaham karena tidak ada yang begitunya. Dari luar negeri. Kalau tidak berpaham, saya bahasa Inggris. Tapi, kalau ketemu orang merah, seolah, ciri khas orang Eropa, welcome. Cocok ini, bro. Orang Indonesia bilang, familiar. Ini ogek makada pasijing. Biar bagus rumah tak, tinggi sekolah tak, tapi kalau sombong ki, nah biar keluargan tak tak mau datang itu. Yang mau pergi rumah nak, mak cingkang. Jangan mulan, meh, matempo. Iya toh? Iya. Ada orang miskin rumahnya biasa, tapi setiap pengantin, orang dari kampung, ke situ semua bermalam. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya, keluarganya yang mewah. Jangan sombong. Dan mohon maaf, salah satu profesi yang selalu sangat susah saya, pengalamanku, pengalamanku, sangat susah saya ceramai, dokter. Apakah sombong itu pakai baju mewah? Belum tentu. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Ulama mengajarkan dua karakter sombong. Satu, menolak kebenaran. Dua, menganggap reme orang lain. Itu masyarakat jahiliya, salah satu sebabnya dia dilaknat, karena dia sombong. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, membenci Muhammad? Apa karena ajarannya Muhammad? Tidak. Tapi karena dia sombong. Apa itu Bani Hasim? Kata Abu Lahab. Lebih mulia saya punya turunan daripada itu. Abu Jahal katakan bilang begitu. Abu Sopian juga bilang begitu. Matanri ya. Matanri. Iko uwa mu. Ia petah. Iko uwa. Kalau dalam bugis. Itu kan sombong. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, para dokter yang saya hormati, para dosen yang saya muliakan, salah satu dosa pertama dilakukan mahluk kepada Allah, sombong. Ketika disujud, disuruh-sujudkan. Jin, sujud kok? Kata Jin. Saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin. Saya sudah lama. Ini yang dirasakan Prof. Hamdan. Tuh. Kenapa? Beliau rektor, tapi masih muda. Dan saya yakin, ada berangkali dosen beliau yang sekarang jadi anak buahnya. tapi tidak boleh itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Orang bugis bilan dulu di kampung, Niga toiko. Niga toiko. Wita mopa kok teme. Eh, apa hubungannya? Niga toiko cukau lu. Eh, yolo kaman repet jeneiko. Nah, bukan orang bikin contoh ini. Maka salah satu karakter orang beriman itu, dia menerima kebenaran siapapun yang dia beritahu. Yang kedua, sifat karakter orang sombong itu, menganggap reme orang lain. Saya pakai baju misalnya, krokodil. Cak buaya. Yang itu, Prof. Kalau asli, kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu, menghadap ke luar. Dia menjadi buaya darat. Jadi, saya pakai baju itu misalnya. Lalu, apa saya sombong? Tidak. Kapan saya sombong? Saya tunjuk cleaning service. Eh, kau tahu jenis bajuku, dek. Tiga juta ini. Kau bajumu, eh, dek, dek. Sangin cakar. Ah. Itu sombong. Karena kau reme kan orang lain. Maka, mohon maaf, tak dampak, enggak meraja. Biasanya kita, kalau sudah maki dokter, spesialis maki, pejabat maki, mulai itu. Dan itu memang pintu masuknya sombong, kata Nabi. Empat. Satu, bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa, tiba-tiba jadi rektor dua periode. Jantung kau lihat Pak Rektor, bukan ini aku masuk. Kau tuh persangka buruk terus. Tuh. Nah, bertambahnya jabatan. Yang kedua, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa, tiba-tiba jadi dokter. PhD. Dari Australia lagi. Itu. Jangan. Apa yang kita mau sombongkan? Allah sampaikan. Saya kalau ada ustaz sombong, highی, nak masuk di akalku. Nah, saya ini bisa begini, bukan kerana saya jago Pak. Pak Rektor, bukan kerana saya hebat. Tapi apa? Kerana ada penontonku. coba kalau saya disini 2 jam berapi-api, gak ada yang nonton kak, lewat pak rektor lama misaki itu ustas yang ketiga penyebab datangnya sombong bertambahnya harta yang tadinya rakyat biasa miskin tiba-tiba dapat pembebasan tol langsung tampak kaya jangan sombong, kalau Allah marah nak kasihku penyakit 10 miliar, tapi Allah marah kasih penyakit, pikir di dokter nak bilang dokter pak, selama bapak bekerja ini saya lihat tidak pernah kita kena matahari mulai besok di kalau bisa jam 7 atau jam 8 di kompleks tak keliling-keliling supaya nak kena matahari jangan kita pakai baju di supaya nak kena kulit-kulit cukup di situ belum pikir, nak bilang dokter jantung kita pakai celana panjang yang pendek mau di cukup ini belum pik nak bilang jangan kita lupa di jangan kita pakai sendal jalan ini kasihan dari jam 8 keliling di kompleks tidak pakai baju pakai celana pendek tidak pakai sendal apa bedanya sama gembel? apakah sudah cukup teguran Allah? belum nak bilang lagi dokter nak bilang pasing apa lagi dia bilang eh pak ini saya lihat hasil lepta kita disarankan jangan kita makan nasi di la haulawala kata illa billah wana 10 miliar dilarangi makan nasi nak bilang mikodong apa lagi dok jantung kita makan gula di apalagi dia bilang jantung kita juga makan garam kurangi minum susu jantung kita makan yang berlemak-lemak jantung kita makan yang pedis jantung kita makan ayam telur dalam artinya jadi apa je bisa aku makan dok dia bilang menurut hasil lepta apa je bisa kita makan? ubi apa semua ubi? dok nabi bilang enggak eh ubi yang warna ungu bisa kita makan la haulawala kata illa billah 10 miliar duina ubi ini bisa nak makan apa ya? apa mau sembungkan dengan harta itu? yang keempat kata nabi bertambahnya popularitas dan kegagahan kecantikan itu banyak-banyaknya itu tuh apa mau disombongkan dengan cantik ibu dekan cantik dilihat sekarang tapi 70 tahun biar pigi apa namanya itu blecing apa namanya itu skim itu oke lah kau tetap awet muda tapi nak kena kau strok apa langsung bengkok mukamu mak beben jalan kau begini eh pasti kawin lagi suaminu itu maka kita biasanya ASN punya peluang untuk sombong kalau pulang ke kampung itu pegawai nak nala bacok kaki mak jama oporektor uwin itu agak nuna sikulana poliustrali dokterok phd makin rendah makin baik tuh kemudian yang paling penting kalau kita ASN itu jangan kau pernah berharap bisa kaya makanya disebut ASN kalau kau cari kaya bukan kau jadi ASN jadi kau pengusaha seperti aksamahmu seperti Pak JK kalau mau kau jadi ASN ya sepertilah Pak Hamdan seperti Das Atlatib ya tuh jangan berharap kalau kau kaya nak pegawai negeri kok tajan nih tajan nih kenapa resa kok KPK ya maka bapak ibu salah jadi dosen kalau mau kaya saya tidak tahu di Winprop kalau saya itu membimbing skripsi tak tiga bulan berdarah-darah tak waktu ujian kalau diserangnya sama siswa tak kelihatan kita yang bodoh iya tuh bertahan kita tak dua jam waktu seminar berapa honor apai tidak sampai tiga ratus ribu seratus lima puluh ribu kapan dibayar tiga bulan potong pajak lima belas persen mau kau kaya tiga ratus ribu pembali contoh lagi tenang gana tapi kata Allah orang biasa curiga kenapa ustaz bisa bangun masjid begini mobil mewah jangan salah satu banyak temanku orang kaya yang kedua kuat cari uang maka kalau bapak ibu pegawai negeri itu pak insyaallah kau tidak akan miskin memang susah kaya tapi insyaallah enggak ku miskin apa yang membuat kita miskin selera akhirnya apa enggak pernah keluar kursus itu SK belum pijat tempoh perpanjangan kenapa selera mu matan rela bos ya kau lima juta mi gaji musyul 7 juta jika jimu satu bulan gaya hidupmu 5 juta insyaallah tenang kau kapan kau menderita 7 juta gajimu gaya hidupmu 10 juta maka pasti kau ngeredit akhirnya enggak bisa kau nikmati itu gajimu karena begitu mau jatuh tempoh setres sama kau sedek ya itu pegawai negeri apa sih hebatnya kalau kau cari harta tak mungkin nak bilang orang berapa gajimu dah 9 9 koma wih ini kapan nasa gajimu lah dasa kan di makasih itu nama aku dasa kalau di kampung lah dasa ini kapan nasa gajimu 9 koma saya bilang iya tanggal 9 sudah koma kunci semua itu insyaallah kalau ditutup dengan sabar dan syukur ibu bapak saudara-saudara sekalian jami terlalu panjang ini mau saja jadikan pekerjaan kita di fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan ini sebagai ladang amal kalau itu kita jadikan prinsip ladang amal maka biar tidak ada perintah dari rektor perintah dari ibu dekan pasti kita selesaikan dengan baik kenapa saya bukan cari muka sama rektorku saya bukan cari muka sama dekanku tapi saya mencari rida Allah kalau ridanya Allah insyaallah kerjanya enak untuk penghormatan saya kepada guru saya rektor saya Profesor Dr. Randes Hamdan Johanis PSD saya di kesempatan ini memberikan hadiah buku yang menjadi kenang-kenangan ya Alhamdulillah saya sudah menulis tujuh buku ya dia bilang orang dimana aku menulis itu kalau di atas ke pesawat dua jam dan saya itu saya punya salah satu yang Allah berikan kelebihan kalau ada aku pikir tidak bisa tidur kalau tidak tuntas sama saya pernah kan waktu saya kuliah S3 kan dua doktor kat juga di sini you win doktor kat juga di Malaysia saya sempat di fitnah di koran tribun itu itu dia bilang tidak kuliah itu saya tidak banyak ribut kasih lihat saja posting saja di mana saya begitu kalau ada aku maui tidak bisa ketenang kalau tidak selesai buku saya pertama judulnya ini yang pertama sekali pengalaman saya ikut pilkada 2014 di kalakustas tidak cuma suaranya Pak Dani lebih banyak itu itu namanya sangka baik judulnya pilkada nikmat atau bencana pemikiran politik seorang da'i nah ini kemudian buku saya yang kedua judulnya Islam yang diperdebatkan ini tulisan saya waktu mengambil S3 disini makalah-makalah tentang masalah-masalah khilafia rokok etunesia apa etunesia suntik mati seperti-seperti itu ya ada disini ya kemudian yang berikutnya setelah itu saya tulis ini dari hati ke hati ini kumpulan ceramah saya yang viral jadi dari bahasa lisan saya jadikan bahasa tulisan ada orang hebat berpidato tapi tidak tahu menulis ada juga orang hebat menulis tapi tidak tahu pidato Alhamdulillah Barakatna puangnya saya bisa menulis bisa juga pidato nah ini judulnya dari hati ke hati ini ibu-ibu dosen ibu-ibu dokter pak dokter kalau ada anak tadi pondok mau belajar pidato disini naskah-naskah pidato saya kasih ya kemudian buku saya berikutnya adalah ini media sosial suatu alternatif bagaimana itu media sosial bisa menggantikan media surat kabar kalau dulu orang menulis di surat kabar hebat tapi sekarang tidak ada yang baca nah ini jadi media sosial itu disebut media alternatif nah ada di sini ini sebagai dosen komunikasi kemudian tulisan saya berikutnya adalah jurnal ini pedoman buku pegangan jurnalis pengabdi kebenaran ini intisari dari disertasi saya di Malaysia yang saya berbicara tentang objektifitas media tidak ada media yang objektif bahkan John Cemeril katakan objektifitas itu hanya mitos tidak mungkin tidak akan pernah Bapak nonton TP1 mengiriti bisnisnya Abrukshal Bakri ya kan tidak akan pernah Bapak dengar bisnisnya Pak Alwihamu dikritik oleh Fajar nah itu tidak akan ya ini kemudian lama berikutnya nah ini intisari daripada disertasi saya di Uwin ini nah napas hukum Islam dalam membangun kerukunan umat beragama makasih dari bagaimana menciptakan kerukunan umat beragama yang terakhir ini ini pengalaman hidup saya judulnya Bapakmu boleh miskin tapi Tuhanmu Maha Kaya ini saya tidak bagi-bagikan semua ke kita panrak nak ya tuh bagaimana bagaimana caranya di maki Toko Gramedia ada semua disitu saya persembahkan dengan penuh penghormatan kepada guru saya dosen saya Bapak Rektor Profesor Dr. Andes Hamdan Johanis PhD ya